Aktor Revaldo dikabarkan kembali ditangkap polisi atas kasus narkoba. Revaldo yang punya nama asli Vivaldi Surya perupadak di ciduk polisi di Jakarta. Barang bukti yang disita dari dia adalah sabu dan ganjat. Kabar tersebut dibenarkan Direktur Res Narkoba Polda Petrucaya, Kombes Mukti Juharsa Kamis 12 Januari 2023. Seperti diketahui karir sang aktor teracam hancur gara-gara kasus narkoba yang berimpahnya. Revaldo pernah diringkus oleh polisi pada 10 April 2006 lalu karena tersandung kasus narkoba. Pada 30 Agustus 2006, hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara dan denda senilai 1 juta rupiah karena terbukti memiliki sabu. Namun, karena kelakuan baiknya selama berada di sel tahanan pada 7 September 2007 Revaldo dibebaskan. Namun, rupanya tak hanya sekali Revaldo berurusan dengan polisi. Sebelumnya, ia juga sempat terkurung dalam sel tahanan atas kasus pemukulan. Seakan tak jerak, Revaldo kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pada 21 Juli 2010, Revaldo ditangkap polisi atas kasus narkoba. Polisi berhasil menemukan sabu-sabu seberat 50 gram sebagai barang bukti. Terkait kasus tersebut, Revaldo dicatuhkan hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun berlalu, Revaldo akhirnya kembali menghirup udara bebas. Musa bebas, Revaldo kehilangan banyak job hingga alami kesulitan ekonomi. Padahal Revaldo dikenal sebagai aktor yang cukup hits pada bahasanya. Ia banyak memintangi berbagai judul sinetron hingga judul film. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!